Intro Sampurasun Kali ini Amas nih yang bakal nemenin semuanya menjelajah daerah Pangandaran Eits, tapi sebelum itu Amas mau kenalin kuliner khas Pangandaran dulu nih Nah sekarang kita akan masak satu makanan khas nih dari Pangandaran Bahannya itu dari jambal roti Memang ya kalau di Jawa Barat identik banget sama ikan asin Apalagi jambal roti, itu mah khasnya Pangandaran pisan Kali ini Ibu Nining mau buat jambal roti cabai hijau nih Wah nyambutin namanya aja udah kebayang masakannya, pasti menggunakan pisan Bumbu khas Indonesia seperti bawang putih, bawang merah, serta teman-teman rempahnya Bersatu di dalam cobek untuk dihaluskan sama Ibu Nining Sedangkan Teh Arak punya tugas memotong jambal roti nih yang cukup besar Potong sesuai selera ya, supaya mudah dimasak dan dimakan Nah pami cabai hijau mah, itu mah urusan Abi Bu Jambal cabai hijau memang resep turun-temurun di Pangandaran Sudah ada dari jambal roti digoreng terlebih dahulu sebelum dimasak Biasanya kan saya cuma melihat ibu, saya masak nih Nah kali ini mah, Abi ayat masak Tapi bantuin ya bu Pertama-tama bawang merah nih dimasukkan ke dalam pengorengan Lalu bumbu yang sudah dihaluskan Dari sini aja aromanya udah enak pisan Lalu bumbu utamanya nih, cabai hijau Jangan lupa air, biar bumbunya meresap ke dalam ikan nanti Setelah air mendidih, baru deh bahan utamanya nih Si jambal roti masuk ke dalam pengorengan Aduh-duh-duh, ini mah udah gak sabar Ini Cipina Apalagi aroma dari masakan sudah sangat kecium Bikin perut auto-laper Oke, tinggal nunggu bumbunya meresap ke dalam ikannya aja nih Akhirnya matang nih dan siap disantap Ini dia nih, yang dari tadi saya tunggu Buuh, iya bener kan, rasanya meniraus pisan Restoran mah lewat Ini enak banget, sumpah Ini jambal roti terenak kayaknya buatan ibu Jadi kalau misalkan pengen buatan kayak gini harus ke ibu aja Apalagi makannya sama teteh Emang, ui nikmat pisan ayah hasil buatan sendiri mah Oh iya, walaupun terlihat sederhana Ternyata ikan asin ini juga memiliki banyak manfaat yang bagus loh Selain mencegah penyakit stroke Ikan asin juga dapat mencegah penyakit jantung dan kolesterol Tapi ingat ya, jangan berlebihan Karena mengkonsumsi apapun, kalau berlebihan ya pasti tidak baik Kekayaan alam Pangandaran memang gak ada habisnya Terletak di pesisir selatan Pulau Jawa Pangandaran memiliki kekayaan laut yang sangat banyak Nah, kali ini Amas akan membawa seluruh anak negeri Dimana pun berada Untuk lebih mengenal daerah Pangandaran Ikutin terus ya Pangandaran memang terkenal dengan pantainya yang sangat indah Bukan hanya itu, olahan ikan di Pangandaran sangat banyak Tapi yang paling terkenal apalagi kalau bukan ikan asin jamar roti Kali ini Amas pengen tahu nih Gimana sih proses pembuatan jamar roti Sebelum diproses, ikan harus direndam dulu nih Agar tidak keras dan bersih Walau ikan asin, tapi kebersihan tetap nomor satu dong Bahan dari ikan asin jamar roti Ini adalah ikan kadukang Ikan laut dari keluarga Catfish Dan ini biasanya hidup di dasar laut Laut dengan kontur lumpur Pak, ini kalau udah gini Terus diapain pak ikannya? Ini penutup gembur gini Dibelah Dibelah Kotorannya, katak dan si telurnya dikeluarin Kemudian siapa dibelah Nanti dicuci oleh saya Kemudian digaramin Oh, dikasih garam Tidak asinan Jangan dibikir mudah ya Membersihkan ikan ini Saya harus hati-hati Kalau sampai empedu dari ikan ini terpotong Ikan akan gagal diolah karena menjadi pahit Oke lah, tapi saya emang penasaran Kenapa ya kudu ikan ini yang dijadiin asin jamar roti Selain memiliki daging yang sangat tebal Aroma amisnya yang sangat kuat Serta rasanya yang hambar Menjadikan alasan Ikan ini menjadikan asin Wah, orang pangendaran ma Menikreatif pisahannya Dari yang tidak punya harga Diolah menjadi sesuatu yang cukup menjanjikan Untuk segi ekonomis Mantap pisahan kampung saya ma Dalam sehari Pak Sariman dapat membuat ikan asin jambal hingga 1 ton Wih, rubah pisahnya Nah, sudah bersih nih Pak Abis ini apalagi nih Oh, terus dikasih garam Pak Siap Sebelum diberi garam Ikan kembali dibersihkan Ini menjaga agar ikan tidak busuk Saat dijadikan ikan asin Setelah ikan benar-benar bersih Baru deh ikan dilumuri garam Oh iya Garamnya bukan garam yang biasa dimasak ya Melainkan garam khusus Untuk membuat ikan asin Setelah garam dilumuri secara merata Ke semua ikan Baru deh Ikan diletakkan di tempat tertutup rapat Dan dibiarkan selama sehari Wah, amas beruntung pisahan Gak usah nunggu sehari Untuk ikut menjemur ikan Ternyata ada ikan yang sudah diproses di hari sebelumnya Dan siap dijemur Hayulah Pak, kita jemur Mumpung panasnya lagi cakep-cakepnya Hehehe Nah, jadi ini Ikan asin yang tadi sudah melewati prosesi Pembersihan Kemudian penggaraman Kemudian didiamkan dulu Minimal satu hari, satu malam Baru bisa dijemur supaya lebih kering Kita akan jemur ya Setelah jemur, ini tinggal dikemas aja dan siap konsumsi Tinggal disusun rapi aja nih Kalau cuaca terik begini mah Sehari juga sudah jadi nih ikan asinnya Oh iya Satu kilo ikan asin dibanderol dengan harga 75 ribu rupiah aja nih Selesai membuat ikan asin Gak ada salahnya dong Kalau ikannya kita buat makanan khas pangandaran Penasaran dibuat apa? Makanya tonton sampai habis ya Nah, sekarang kita akan masak nih Masakan yang udah terkenal banget dari Kabupaten Pangandaran Bahannya udah kita lihat juga Ada jambar roti ya bu Apa bu namanya bu? Nasi lemeng Nasi lemeng, jambar roti Dari namanya aja udah kebayang banget kan Enaknya kayak gimana Kita lanjut nih prosesnya Masakan kali ini unik banget nih Masaknya menggunakan bambu Oke bu, saya bantu memasukkan berasnya Kalau ini mah, ah cetek bu, gampang Itu daunnya kurang Oh kurang ya bu Harus pakai lagi daunnya berarti ya Siap bu Daunnya itu harus sampai ke atas juga Oh siap Nanti saya tambahin lagi Yah, hampurah ya bu Namanya juga masih belajar Lalu masukkan sereh, bawang, dan cabai ke dalam bumbu Oh iya, masukkan nih Bahan utamanya ikan asin jambal Agar lebih gurih Masukkan santan ke dalam bumbu Wah, ini mah udah pasti ketebak Pasti menapisan Sebelum mulai membakar bambu Saya harus pastikan dulu nih Kalau api sudah menyala dengan baik Agar masakan matang merata Oke, saatnya membakar bambu Oh iya, usahakan bambu tidak terlalu menempel dengan api ya Karena kalau terlalu dekat Bambu bisa terbakar dan nasi tidak akan matang Tuh kan, masak nasi lemeng mah Emang susah-susah gampang Kita juga harus sering memutar atau membalikan bambu Agar sekelilingnya terkena api dan nasi di dalam bambu matang merata Oke, tinggal menjaga api aja nih Hingga masakannya matang dengan sempurna Akhirnya, masakan pun matang Aroma dari bakaran bambu ini bikin perut saya auto lapar Aduh, kali ini ngicipnya penuh perjuangan Padahal abitnya acan emang Tapi harus ngeluarin tenaga ekstra buat belah bambu Tapi demineng arah tersayang mah Saya rela ngabisin tenaga Biar bisa menyantap nasi lemeng bareng-bareng Beuh, aromana menisadep pisahan Hayu bu, teh, kita makan Jangan isin-isin Lemeng memang cara memasak yang telah ada dari zaman dahulu Cara ini digunakan untuk merebus bahan makanan atau menanak nasi Saat masuk ke dalam hutan Ini, cara ini dapat dipakai untuk membuat variasi masakan Agar lebih nikmat saat disantap Eh, iya mah, ei Meningenah naker Enak pisahan rasana Emang gak salah deh nenek moyang kita dulu Kalau soal cara memasak mah Pasti jos pisahan Kali ini, Amas mau berkunjung ke desa Ciparanti Kecamatan Cimerak, Pangandaran Di sini saya mau berguru untuk membuat makanan klasik khas Jawa Barat Nah, kali ini saya mau masak dua masakan sekali bisnis sama si Teteh Ini udah jarang banget ditemuin di Pangandaran Masakan tradisional tentunya Ada gegetuk sama keremes ya Teteh Nah, bahannya simpel banget nih Cuman ubi dan gula merah Langsung kita buat lah Yang pertama, kita buat keremes dulu nih Kalau cuma marut ubi mah Gampil Teteh, cetek Ayanului heseteh Menurut Teteh Winda, makanan keremes ini sudah ada dari zaman dulu Namun kini sudah mulai jarang yang membuat makanan ini Selesai diparut, ubi langsung digoreng Gini doang nih buatnya Aduh, ternyata Di sini nih tingkat kesulitannya dimulai Selain harus memastikan ubi benar-benar kering Ubi juga harus dicampurkan oleh gula merah cair Saat masih di dalam penggorengan Sebelum diangkat untuk dicetak Nah, ini tingkat kesulitan yang kedua Harus cepat dimasukkan ke cetakan Berupa cangkir Dan ubi harus pas ya Tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu sedikit Agar hasilnya bagus Lalu ditumbuk Agar ubi merekat dan berbentuk bulat Dan hasilnya Satu, dua, tiga Langsung jadi nih yang pertama Wah, lumayan lah buat pemula seperti saya Ayo teh, kita buat yang banyak Biar puas nanti makannya Aduh, teka rawas Padahal baru sebentar aja Saya sama teh Winda udah membuat kerama sebanyak ini Aduh, menitestu sabar Nunggu anak-anak Yang enggal-enggal tiis Biar bisa disantap Udah jadi nih keremesnya Keremes kita hari ini Tapi kita gak bakal bikin satu makanan Ada satu lagi nih Namanya gegetuk Masih sama Terbuat dari ubi dan juga gula Mau tau kan caranya gimana? Kita lanjut Ah, kayaknya harus dipending Hula Eih, gak emam keremes nak Ada menu satu lagi nih Wah, kayaknya gegetuk Lebih mudah dari keremes nih Lihat aja tuh bahannya Lebih sedikit Jangankan potong ubi Potong yang lain juga Abima siap Gange teh Winda Hehehe Ubi dipotong kecil-kecil Agar lebih cepat matang saat dikukus Sekarang sudah sulit mencari orang Yang jualan gegetuk di daerah Pangandaran Tapi gegetuk masih dijumpai di acara-acara hajatan Atau syukuran masyarakat Pangandaran Oke teh Ubi sudah siap nih Saatnya dikukus teh Saatnya mengukus ubi nih Ada yang unik nih disini Kalau mengukus makanan Menggunakan kain seperti jaring Ini agar memudahkan mengambil makanan Dari panci yang masih panas Sambil menunggu ubi matang Kepala diparut Eh, kelapa diparut Untuk bahan taburan dari gegetuk Sementara itu Teh Winda menyiapkan gula merah Untuk campuran membuat gegetuk Wah, udah kebayang nih rasanya Pasti raus pisang Terus, ada ya Aduh, ya terus asak kecang Terus asak Dibuka wehnya Oke, ya nasi Namanya oke dikukus Ia aroma ubi nih Bikin saya ngiler Oh iya Jangan lupa ya Kelapanya juga dikukus Biar gak cepat basi Oke, proses selanjutnya Mencapur gula dan ubi Yang masih panas Sambil ditumbuk-tumbuk Menggunakan halu Sengaja Dicampur saat ubi masih panas Agar semuanya dapat Tercampur dengan merata Dan tekstur gegetuk Menjadi halus Sudah gak sabar Mau coel adonan gegetuk nih Soalnya udah keliatan Meniraus pisan Sebenernya gegetuk Mirip dengan gegetuk Yang ada di Jawa Tengah Namun bahan dasarnya Menggunakan ubi jalar Bukan ubi kayu Wah, ternyata Ada dua adonan nih Ubi dengan warna ungu Dan warna kuning Jadi ini benar-benar alami Tanpa bahan pewarna Mantap kan Ubi terus ditumbuk Hingga halus Dan tidak lengket Agar mudah dibentuk Oke, tinggal dibentuk Sesuai selera nih Tuh kan Tentap hasilnya Wah, udah jadi kan Ini tinggal di Nah, jadi ini udah jadi Masih enak banget Tentap hasilnya Tentap hasilnya